Ketemuan Indonesian Corruption Watch ICW yang menyebut penjadian jasa tes PCR merauf untung puluhan triliun selama pandemi COVID-19 menjadi konfirmasi adanya keterkaitan antara bisnis PCR dengan kebijakan penanggulan pandemi yang ditetapkan pemerintah. Patut diduga telah terjadi tindak pidana merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan perbuatan peluang hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pakal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, saya akan bacakan pernyataan ini dan nanti akan kami seberluaskan juga versi tertulisnya lewat WhatsApp dan silakan bagi seluruh media untuk mengutip baik seluruhan maupun sebagiannya. Pernyataan bersama koalisi persaudaraan dan advokasi umat KPAU bersama tim pembela ulama dan aktivis tolak bisnis pandemi copot Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Sebagai mana diketahui, Menkomarifes Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir telah dilakukan ke KPK terkait keterlibatan mereka dalam bisnis tes PCR. Dua Menteri Jokowi ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT. Genomic Solidaritas Indonesia, PT. GSI yang memiliki GSI Lab yang menyedihkan segala jenis tes COVID-19, PCR Swap Someday, 275.000 Swap Antigen, 95.000 PCR Kumur, 495.000 SRBD, Quantitative Antibody, 249.000. Menko Koordinator Marifes Luhut Binsar Panjaitan memiliki keterkaitan sebagai pemegang sahab GSI melalui PT. Toba, Bumi Energi, dan PT. Toba Sejahtera. Sementara Erick Thohir diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Energi. Yayasan ini dibawah PT. Adaro Energi, TBK, di mana kakak Erick Girilbaldi Thohir merupakan presiden direkturnya. Berkenaan dengan itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat dan juga TBUA menyatakan, Pertama, keterlibatan pejabat penyelenggara negara dalam bisnis PCR apalagi pejabat dimaksud memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan penanggulangan pandemi dengan dalih apapun tidak dapat dimenarkan. Semestinya pejabat penyelenggara negara sejak diambil sumpah jabatannya hanya memfokuskan energi dan fikirannya untuk rakyat. Keterlibatan Menko Marifas Lutbin Sarpanjitan dalam bisnis PCR terlepas dengan dalih tidak mengambil untung dan dengan motif kemanusiaan tetaplah tidak dapat dibenarkan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Lutbin Sarpanjitan dalam program penanggulan pandemi COVID-19, berkedulukan sebagai koordinator PPKM Darurat yang kemudian menjadi PPKM level 1-4, menicayakan adanya konflik kepentingan, konflik of interest dalam menjalankan tugasnya. Publik akhirnya meragukan kebijakan penanggulangan pandemi yang disusun dan ditetapkan pemerintah, mengingat motif dari kebijakan yang diambil dapat dicurigai bermotif ekonomi, bukan ansih dalam rangka menanggulangi pandemi. Ketidakpercayaan publik ini tentu akan menimbulkan kendala bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 secara efektif. Kedua, temuan Indonesian Corruption Watch ICW yang menyebut penjadir jasa tes PCR meraup untung puluhan triliun selama pandemi COVID-19 menjadi konfirmasi adanya keterkaitan antara bisnis PCR dengan kebijakan penanggulangan pandemi yang ditetapkan pemerintah. Menurut peneliti ICW Wana Alamseh, bersahakan hitungan kasar lembaganya, setidaknya keuntungan penyedia jasa PCR dihitung mulai Oktober 2020 sampai Agustus 2021 mencapai 10,46 triliun rupiah. Karena itu sudah seharusnya pejabat penyelenggaraan negara yang terlibat diproses secara hukum dan diberikan sanksi politik. Hal ini penting agar pemerintah mendapatkan kepercayaan publik dalam melanjutkan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Ketiga, secara hukum KPK wajib mendaklanjuti laporan masyarakat atas Luhut, Binsar, Panjaitan, dan Erick Tohin. Patut diduga telah terjadi tindak pidana merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keempat, secara politik Presiden Jokowi wajib segera mencopot jabatan Luhut, Panjaitan, dan Erick Tohin selaku Menko Maritim dan Investasi dan Menteri BUMN. Tindakan pencopotan ini untuk membuktikan Presiden tidak terlibat dan setidaknya tidak meristui bisnis PCR yang dilakukan oleh Menterinya. Apabila Presiden Jokowi tidak segera memecat Luhut, Luhut, Panjaitan, dan Erick Tohin Maka wajar jika publik berkesimpulan, Presiden terlibat bahkan patut diduka mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis PCR yang dijalankan para menterinya. Presiden juga patut diduka bertemui tindakan yang tidak etis dalam melanggar etika penyelenggaran negara dengan terus memelihara dan mempertahankan menterinya yang bermasalah. Bogor, waros pajajaran. Ya, gitu. 14 November 2021 Amat Khojududin, Ketua Umum KPU, Dr. Egy Sujana Mastal S.A.M.S. Ketua Umum TPUA Riki Fatma Zaya selaku sekjen dari KPU Ustaz Irwan Syafiullah Gus Nur dan sejumlah tokoh yang hadir Gus Nur dan sejumlah tokoh yang hadir dalam kesempatan sore ini. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!